Intro Informasi lainnya, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin menyambut dan mendukung gerakan masyarakat atau germas 100 ribu babah basah bawah berumahan berasi sampah yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup membuat suatu gebrakan aksi bersih-bersih kolong rumah warga di lima kecamatan di Banjarmasin. Gebrakan yang disebut dengan program gerakan masyarakat germas 100 ribu babah basah bawah berumahan berasi sampah tersebut dimulai dan dilaunching di siring balai kota Banjarmasin belum lama tadi. Gebrakannya ditandai penyerahan lima unit mobil pick-up dam untuk operasional pengangkutan sampah oleh wali kota Ibnu Sina. Penanggapi gerakan babah basah tersebut, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin dari Praksi Gerindra sangat mendukung dan mengapresiasi. Yamin mengajak kegiatan ini harus didukung bersama dan melibatkan warga untuk bersih-bersih lingkungan. Karena dengan adanya kegiatan ini berharap upaya yang tidak tanggung-tangguh dalam membersihkan sampah hingga bawah barumahan atau kolong rumah. Dijelakan oleh pemerintah kota khususnya dinas lingkungan hidup ya dalam hal terkait babah basah, babah basah, babah basah, babah basah, babah basah, babah berumahan. Ini tidak tanggung-tanggung target yang diinginkan mereka ini adalah 100 ribu rumah. Berarti kalau 100 ribu rumah kan hampir separoh di Banjarmasin loh. Jadi kita sangat mengapresiasi yang ini mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kota khususnya lingkungan hidup ini bisa terlaksana dengan maksimal dengan baik. Bukan hanya slogan babarasi bawah berumahan dengan target 100 ribu rumah di kota Banjarmasin ini bisa tercapai. Kita berharap dan kita juga mohon dukungannya ya, dukungannya dari seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarmasin yang berisi berumahan, berumahan yang rigat, yang kotor ini kan perlu nantinya dengan adanya kegirakan ini yang di pemerintah dan keterlibatan oleh kecamatan masing-masing dan 52 kelurahan itu bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan babarasi bawah berumahan tadi. Kalau babarasi bawah berumahan bersih kan nyaman juga nanti. Dengan lingkungan bersih warga semakin sehat, kualitas air tambah baik. Dan tingkat kesejahteraan pun juga akan meningkat. Murtasiah Bajar TV Murtasiah Bajar TV Murtasiah Bajar TV Murtasiah Bajar TV